Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyiapkan 60 rumah sakit rujukan untuk pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Sumut Nelly Fitriani pada Jumat 26 Juli menjelaskan rumah sakit rujukan ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Utara. Tiap-tiap venue akan disediakan pos-pos kesehatan untuk mempermudah atlet, ofisial, atau pengunjung jika mengalami insiden selama PON berlangsung. Nah untuk kesiapan PON ini kita menyediakan adanya 60 rumah sakit yang nanti akan sebagai rujukan PON ya. Rumah sakit-rumah sakit ini kita pilih berdasarkan dari kedekatan dengan venue-venue cabang-cabang olahraga. Kita ketahui kan di kita akan ada 9 kabupaten dan kota yang terlibat. Jadi 60 rumah sakit ini tersebar di 10 kabupaten kota. Pelatihan workshop yang diadakan oleh dinas untuk tenaga-tenaga kesehatan dari rumah sakit-rumah sakit rujukan. Jadi dari pelayanan kami, salah satunya pelayanan ortopedik dan trauma dan sport, saya pikir ini sangat relevan sekali dengan kegiatan PON yang ada di kota Medan. Sebelumnya Dinkes Sumut melakukan visitasi terhadap rumah sakit rujukan, guna memastikan kesiapan, fasilitas, dan tenaga kesehatan. Nelly menyebut pihaknya membutuhkan sebanyak 1.150 orang tenaga kesehatan yang akan dipekerjakan untuk PON 2024 ini. Dari Medan Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, mewartakan.